Ketua DPRD DKI Desak Anies Tunjuk Pejabat Untuk Posisi Kadis Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetil, Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswa dan segera menunjuk orang untuk mengisi jabatan kepala dinas Saat ini beberapa jabatan kepala dinas hanya dijabat oleh pelaksana tugas PLT Didefinitifkan siapa orangnya saja, kata Prasetil di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 18 Juli 2018 Menurut Prasetil, jabatan kepala dinas yang dipegang oleh PLT bisa berdampak pada banyaknya program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan Sebab, PLT tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran Dia, PLT Kadis, mau menggunakan anggaran kalau menurut DPRD itu salah Nggak berani tanda tangan dia Itu saja permasalahannya, tutur Prasetil Anies selaku Gubernur DKI Jakarta mencopot sejumlah kepala dinas Namun, usai pencopotan itu Anies tak langsung menunjuk orang untuk mengisi jabatan tersebut Anies mengatakan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan dengan proses lelang jabatan terbuka Namun, proses lelang tersebut hingga kini belum berjalan Sejumlah jabatan kadis yang saat ini dijabat oleh PLT diantaranya Kadis Pendidikan, Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kadis Bina Marga Selain jabatan kadis, ada pula posisi lain yang juga dijabat oleh PLT, yakni Kepala Bapeda, dan sejumlah lembaga seperti Badan Kepegawaian Daerah Anies mencopot empat wali kota dan sejumlah kepala dinas pada 5 Juli lalu Pencopotan itu jadi persoalan karena diduga melanggar aturan saat mengganti para abdi negara itu Seorang mantan kepala dinas mengaku tak diberitahu sama sekali oleh Anies maupun jajarannya saat posisinya akan diganti Bahkan ia masih melaksanakan hajatan besar DKI Jakarta di hari-hari terakhir